IKN Nusantara bisa tiru sejok, pusat pemerintahan dibangun Korea di lahan kosong. Dua setengah tahun setelah pemerintah Indonesia mengumumkan Kalimantan Timur sebagai calon lokasi Ibu Kota Negara Baru, proyek ini dinilai berjalan lancar. Dilansir dari kompas.com, hal ini menyusul regulasi tentang pembangunan Ibu Kota Negara Baru atau UU IKN telah diundangkan dan Otorita Ibu Kota Nusantara atau Lembaga Setingkat Kementerian dibentuk pada Maret 2022. Otorita Ibu Kota Nusantara Indonesia atau IKN Nusantara ini memainkan peran serupa dengan Badan Nasional Pembangunan Kota Administrasif Korea atau NAACC yang merupakan lembaga administrasi pusat Republik Korea. NAACC telah mempromosikan proyek pembangunan kota multifungsi administratif sejak 2007 untuk memecahkan masalah pembangunan nasional yang seimbang dan kepadatan penduduk di wilayah Metropolitan Seul. Salah satu contoh keberhasilan dari peran lembaga ini adalah pembangunan kompleks pemerintahan Sejong dengan luas 630.000 meter persegi di atas lahan kosong. Kota Sejong dirancang untuk menyelesaikan relokasi 43 instansi administrasi pusat, menyiapkan 112.000 rumah, menyediakan infrastruktur perkotaan seperti taman, sekolah, perawatan medis, dan kesejahteraan, serta memperbaiki kondisi pengukiman sehingga populasi kota Sejong pun telah mencapai 290.000 orang. Selain itu, upaya untuk menyelesaikan ibu kota administratif yang sebenarnya terus dilakukan, termaksud pembangunan kota pintar terbaik di Korea dengan melengkapi infrastruktur pintar, promosi proyek pembangunan gedung majelis nasional Sejong, dan sebagainya. Indonesia sendiri telah mendeklarasikan peta jalan pemindahan ibu kota jangka panjang untuk menyelesaikan pembangunan ibu kota baru pada tahun 2045. Peta jalan pemindahan ini untuk menjadikan ibu kota baru sebagai pusat politik, administrasi, dan industri makanan masa depan yang baru, dan meninggalkan ibu kota saat ini, Jakarta, sebagai pusat perekonomian. Dalam rangka mendukung pemindahan ibu kota Indonesia, NAACC telah mengirimkan delegasi kerjasama dengan pemerintah Indonesia sejak tahun 2020. Delegasi ini berbagi pengalaman dalam membangun kota multifungsi administratif dan melakukan upaya proaktif untuk mendorong perusahaan Korea untuk berpartisipasi dalam proyek ibu kota negara baru Indonesia. Selain itu, juga telah mendapat respon baik dari pemerintah Indonesia dengan menjalin hubungan kerjasama dengan memberikan saran kebijakan, mengadakan seminar bersama antara kedua negara, dan memberikan pendidikan bagi pejabat publik Indonesia. Pada bulan Februari tahun 2021, tim Korea dibentuk dengan 34 lembaga publik dan perusahaan swasta di Indonesia, berpusat pada delegasi kerjasama NAACC, untuk membantu perusahaan Korea berpartisipasi dalam proyek kota baru. Pada bulan Juni diluncurkan jaringan kerjasama Korea-Indonesia yang diikuti hadir ketua MPR RI, anggota DPR RI, kepala daerah, dan lain-lain untuk meningkatkan proyek kerjasama dan memantapkan sistem kerjasama. Selain itu, model kota pintar Korea diadopsi dalam rencana pembangunan IKN dengan mengusulkan rencana dasar kota cerdas ibu kota baru dan kompleks percontohan perumahan begawai negara sepil di ibu kota baru yang menggunakan proyek K-City Network, pendukung proyek kota pintar pemerintah luar negeri. Tahun ini adalah waktu yang penting bagi proyek IKN untuk dimulai dengan sungguh-sungguh. Dan tidak hanya proyek pembangunan ibu kota baru, tetapi juga industri logistik, energi terbarukan, dan petrokimia yang akan mendukung pengembangan ibu kota baru di daerah sekitarnya. Berbagai proyek ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk kedua belah pihak melalui pertukaran antara perusahaan Korea dan Indonesia. Saat ini, Kota Bahagia Sejong adalah pusat administrasi nasional Korea dan dibentuk kota percontohan masa depan yang berkelanjutan seperti memperluas fungsi suasembada dan menciptakan kota pintar sedang diselesaikan secara bertahap. Share ya!